Bismillahirrohmanirrohim 2.193 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Buku ini disusun oleh Imam Al-Munziri dengan tujuan agar memudahkan kita dalam mempelajari hadis Beliau membagi hadis-hadis itu menjadi kitab-kitab dan di setiap kitab ada bab-bab Hal ini tentu lebih memudahkan kita ketika mencari hadis dalam suatu permasalahan tertentu Misalnya kitab sakit dan pengobatan Ada bab-bab yang menampilkan hadis yang berkaitan dengan hal itu Mulai dari sikap yang benar hingga pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Buku Mukhtasur Suhaim Muslim ini juga meringkas sanatnya Hanya menyebutkan suatu hadis berasal dari sahabat Nabi SAW tertentu Sehingga bukunya tidak menjadi berjilid-jilid Jika kita mau melihat sanat yang lengkap ya tinggal buka saja Suhaim Muslim yang versi aslinya Di buku ini memuat hadis dalam bahasa Arab plus terjemahannya Jadi bagi anda yang tidak paham bahasa Arab bisa juga membaca buku ini Dengan sampul hardcover dan kertas kuningnya berkualitas Buku terbitan Ummul Kuro ini saya rekomendasikan menjadi salah satu koleksi perpustakaan anda Harga sekitar Rp 170.000 hingga Rp 200.000 Saya rasa cukup murah untuk buku berkualitas seperti ini Untuk membacanya sendiri butuh sekitar satu pekan kalau instansif Saya sendiri bisa khotam kitab ini dikarenakan mengikuti majelis sama yang diadakan STDI Imam Syafi'i Jember Nah kalau anda melihat ada majelis sama seperti itu juga jangan sampai dilewatkan Karena selain membuat kita jadi bisa mengkhotamkan suatu kitab hadis Kita juga turut melestarikan tradisi sanat Sehingga suatu hadis itu tidak sekedar kita baca dari sebuah buku Tapi juga kita mendengar dari guru kita Yang mana guru kita juga mendengar dari gurunya Terus begitu dan terus nyambung sanatnya sampai Rasulullah SAW Nah sekian review singkat saya terhadap buku Mukhtasur Sohi Muslim ini Like jika video ini bermanfaat Dan subscribe biar gak ketinggalan video kami berikutnya Barakallahifikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh